Intro Halo guys Seperti biasa Jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV Nah di video sebelumnya Kita udah kasih review Seputar modifikasi Di konsep motor yang ini ya Jadi kalau kalian yang udah simak videonya Atau nanti kalian kalau mau simak Full lengkap reviewnya Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi kita Jadi Untuk lampu utamanya Sekarang kita mau test ride Ini kita lagi test leveling ya Kalau kalian dari tadi liat itu Cahaya lampu utamanya naik turun Ini kita test leveling Kita kasih liat sedikit untuk tampilan Lampu depan di motornya ya Kurang lebih seperti ini Untuk full review Tentang spesifikasinya Kalian bisa langsung cek aja di Video sebelumnya itu ya Dari mulai alisnya, ringnya Kenapa bisa ganti-ganti warna begitu Dan fog lampnya kanan kiri Kalian bisa langsung cek aja di Video kita sebelumnya Gitu ya Kalau untuk di video ini Kita pure mau test ride Untuk hasil output Dari lampu utamanya motor ini Jadi gak cuman Tampilannya aja ya Buat kalian yang pecinta modifikasi Kalau Mau modifikasi Tampilan keren Tapi hasil output Dari lampu utamanya Untuk fungsinya juga gak boleh Asal-asalan gitu ya Jadi Nah ini Bisa di setting-setting Pokoknya buat kalian yang penasaran Sama spesifikasi Dan lampu senjanya Dan lain-lain gitu Kalian bisa langsung cek aja Di video berikutnya Oke Sekarang kita lihat dulu Untuk hasil output Dari lampu utamanya Nah Kita bawa jalan ya Kenapa kita bikinin video test ride ini Karena Kemarin ini sempet ada yang bilang ya Ah ngetes lampu di tempat gelap doang Oke Sekarang kita Buatin Hasil testnya Di Jalanan raya Yang biasa kita Lewatin gitu ya Sehari-hari gitu ya Jadi buat Kalian yang Kepengen Produk ini gitu ya Jadi gak Seperti membeli kucing Dalam karung Jadi Hasil outputnya Sudah jelas Seperti ini Dan Spesifikasinya juga kita Udah sebutin Di review kemarin Pokoknya lengkap semua Pokoknya kalau kalian minat Kalian bisa langsung kontak aja Via whatsapp Gitu ya Untuk tanya-tanya harga Karena harga memang kita taruh di whatsapp Biar gak ambigu Kalau misalnya harganya berubah Sewaktu-waktu Nah Kalau kita lihat secilas Ini hasil outputnya Bener-bener tebal Di tengah banget ya Ini Karena kita pakainya Projector LED Bilet Jadi bukan LED Yang lampu center itu bukan Ini bilet Tapi Hasil outputnya Sebenernya bisa lebih lebar lagi Tapi ini kan karena Konsepnya Dia mau pakai 4 projector Jadi projector Untuk lampu utama Terpaksa kita Pepetin di tengah Dan Kalau kalian lihat Di biasa itu Sebenernya Yang posisi Projector sebelah kiri Outputnya Tidak melebar ke kanan Yang output Dari projector Sebelah kanan Outputnya Tidak melebar ke sebelah kiri Jadi seperti ada Perpotongan gitu Di tengah itu Jadi kalau misalnya Mau lebih efektif Dan efisien Buat lampu utamanya Sebenarnya Lebih oke Kalau cuma pakai Dua projector aja Ditaruh di bagian tengahnya Jadi hasil output Dari projectornya juga Lebih lebar Kanan-kiri Oke Oke ini kita test ride Kita pakai kamera Xiaomi Action cam Jadi Ini agak di zoom sedikit ya Karena kalau nggak di zoom Nggak terlalu kelihatan Di Ini ya Hasil output Lampu utamanya ya Jadi terlalu jauh gitu Biasanya nggak terlalu Kelihatan Dengan lampu jalan Segala macam Nah Untuk perbandingannya Dengan lampu jalan Kalian bisa langsung Cek aja Di video ini Ini jalanannya Nggak terlalu gelap Ya masih oke lah Masih ada lampu jalan Warna Oren Atau kadang warna putih juga Di Tangerang ya Buat yang orang Tangerang Pasti Tahu ini jalannya gimana Oke Kira-kira seperti itu Kalian bisa simak terus Videonya Sampai selesai Kita bakal Test ride Keliling-keliling Tangerang Terima kasih telah menonton 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 Nah buat yang baru pertama kali pakai proyektor Pasti Nah itu ya Ngerasain agak sedikit getar gitu Lampu utamanya ya Nah setelah kita selidiki Dari semua proyektor yang kita buat Ternyata Yang getar itu Bukan konstruksinya guys Tapi Tapi memang body motor Sebenarnya Ternyata Ternyata Dan setelah utamanya Soalan yang terbaik Jadi memang agak kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bolak-bolak tanya harga bisa langsung datang ke lokasi aja kalau memangnya belum bisa kasih ini ya apa keputusan kepingin yang mana biar kita konsultasinya lebih enak lagi gitu guys oke seperti itu aja terima kasih buat yang udah nonton sampai video ini selesai sampai jumpa di video berikutnya see you bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati